Jadi ini orang-orang yang duitnya banyak-banyak ini semua pak ya Jadi mau ngitung warisan semua ini Masya Allah Biasanya yang bersemangat ngitung ini ibu-ibu pak Biasanya ibu-ibu semangat gitu Padahal jatahnya paling dikit ya, tapi paling semangat Semangat sekali ibu-ibu ngitung Nanti di depan pintu saya siapin kardus gede aja pak ya Atau nomor rekening gitu ya Ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nustaghfiruhu Wa na'udzubillah min syururi anfusina min sayyati a'malina May ahlillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'dah Para jawab sekalian Ada berapa hal sebelum kita mulai yang perlu saya sampaikan Pertama Apa yang saya sampaikan ini adalah Hal-hal yang berkaitan dengan Terapan Ya Ini adalah ilmu terapan Ya praktek Ya ilmu praktek Yang kedua Materi yang kita sampaikan ini Wanjang sekali Untuk itu Saya tidak banyak menyebutkan dalil-dalilnya Karena Menyingkat waktunya Ya Kalau setiap tema harus saya sebutkan dalilnya Waktunya tidak keburu pak Ya sehingga Seperti poin pertama tadi Kita hanya pendekatan praktek saja Kalau ada yang membutuhkan dalil Nanti saya akan jelaskan Yang ketiga Apa yang kita sampaikan ini Benar-benar berpijak pada Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Kita Tidak otak atik Kompilasi hukum waris Ya Kita Tidak otak atik Kompilasi hukum Waris Tidak masuk-masuk ke situ pak Ya Jadi kalau ada bapak Ibu Basicnya Backgroundnya hukum Atau Orang Departemen Agama Di sini Atau pengacara Yang faham hukum itu Ya Anda Salah alamat Kalau mau bicara Masalah Kompilasi hukum waris Di sini Ya Salah alamat pak Kalau mau bicara Kompilasi hukum waris Di pengadilan agama saja Ya Jangan di sini pak ya Ini selalu Saya sampaikan Kemarin Saya juga ngasih training Di Bali Isinya orang-orang MUI Sama depak Ya Dari awal Saya sampaikan ini Jangan bicara Kompilasi hukum waris Ya Di kantor bapak saja sana Kalau di masjid ini Kita gak otak atik Artinya Jangan Dipenturkan saya Dengan Kompilasi hukum Waris Saya juga pernah Ngasih training Seperti ini 90% pengacara Dan notaris Di masjid Sunda Kelapa Saya bilang sama Jangan benturin saya Dengan itu Kenapa Kita mau bicara Waris Dalam Al-Quran Selesai Waris dalam Al-Quran Jangan Berdialog Kemudian Menggunakan Dasar Hukum waris Nomor 72 Tahun 72 Nomor 82 83 Jangan Jangan pakai itu pak Dan seterusnya Ini yang harus kita fahami Kemudian Apa namanya Materi kita Dari jam sekian Sampai zuhur Insya Allah Ini Saya sampaikan Dalam bentuk Pemaparan Nanti Habis zuhur Kita buka Diskusi Jadi Jangan nanya Ya Apa Nggak boleh Nanya Faham Ya Faham Nggak boleh Nanya Anda Nanya Saya yang galang Daripada Bapak Sakit hati Jangan nanya Ya Saya yang galang Nanti Bapak nanya Saya stop Nanti 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 ada Waktunya Untuk nanya Ya Faham Ada pertanyaan Yang boleh Bapak ajukan Apa itu Pertanyaan Berkaitan Dengan materi Yang saya Sampaikan Kalau Kalau saya Menyampaikan Satu materi Bapak Nggak faham Silahkan Angkat tangan Pak Ustaz Saya belum Faham Itu Silahkan Tapi Ustaz Maaf Bagaimana Jika Kalau Seperti ini Oh Nggak Diam Bapak Nggak usah Nanya Faham Pak Ngerti Ya Jadi jangan Nanya Boleh Pertanyaan Berkisar Dengan Apa Seputar Yang saya Sampaikan Anda Belum Faham Kenapa Kalau Anda Nggak faham Diam Jaminan Mutu Anda Tidak Akan Faham Sudah Saya Jamin Anda Nggak Akan Ngerti Ya Ini Ilmu Waris Ruwet Pak Ripet Ya Di tangga Pertama Anda Nggak Faham Tidak Akan Bisa Naik Di tangga Selanjutnya Ya Jadi Nanti Kalau Ada Peserta Masuk Di tengah Jalan Maaf Satu Diam Maja Kamu Ya Anda Nggak Mengerti Ya Anda Dengerin Saja Anda Silahkan Keluar Pulang Ya Mohon Maaf Saya Kalah Kalau Dalam Hal Ini Pak Ini Ruwet Anda Ngerocokin Fokus Saya Rusak Ya Mohon Maaf Ya Tangga Pertama Anda Nggak Faham Berikutnya Nggak Akan Ngerti Oke Jadi Kalau Anda Tak Faham Angkat Tangan Nanya Maaf Ustaz Saya Nggak Ngerti Potong Omongan Saya Nggak Bapak Anda Potong Ustaz Saya Nggak Faham Belum Ngerti Saya Maksudnya Apa Itu Tanya Jangan 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 Anda Diam Nggak Ngerti Seterusnya Oke Sampai Sini Sepakat Dulu Sebelum Saya Mulai Sama Ibu Ibu Juga Begitu Apa Yang Saya Sampaikan Nggak Ngerti Nanya Tapi Pengalaman Saya Pak Justru Yang Cepat Nyangkut Ibu Ibu Daripada Bapaknya Nggak Tahu Urusan Duit Itu Ibu Ibu Itu Lebih Sekali Urusan Duit Kalau Yang Lain Itu Lelet Dia Jangan Ngomong Tapi Urusan Fulus Allahu Akbar Masya Allah Luar Biasa Urusan Duit Cepat Sekali Urusan Duit Semoga Bisa Difahami Mana Mic Yang Perlu Saya Bawa Saya Pegang Warless Nya Mana Mas Bapak Yang Disini Nggak Bisa Melihat Saya Nggak Duduk Pak Saya Banyak Diri Selan Si Mumpul Sini Mumpul Sebelah Situ Banyak Silahkan Mas Mumpul Sebelah Saya 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 Tidak Duduk Mas Duduk Tidak Duduk Tidak 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 Taruh bukunya, taruh hurpennya, mantap Bapak, pikiran Bapak sama saya. Jangan pikiran Bapak, pengen kawin lagi, jangan berbicara. Ya Bu ya? Jangan ngobrol, ngobrol saya sunat lagi nanti. Perhatikan di sini Pak. Ada si A, ini si A, si A semasa hidupnya mengobrol pekerja, lalu dia bergumpulkan hantar dia. Dia punya hantar. Paham? Si A warna. Si A ini warna. Ketika warna, si A punya keluarga. Dia punya keluarga. Si A warna, dia punya harta. Nah, berarti harta yang tinggal si A, inilah namanya peninggalan. ya. Wah, berarti dia namanya waris. Keluarga namanya ahli waris. Jadi namanya warisan itu apa? ya ini warisan. Paham? Paham? Paham Pak? Paham Jibo? Yaudah. Paham kan? Jadi kalau ngomong warisan itu, dia bilang apa? Ada yang wafat, punya duit, punya keluarga. gak punya duit, Jadi kalau ada yang wafat, gak punya duit, gak bisa belajar keluarga sana. Jadi kan, ada yang wafat, mesti punya keluarga, ya pasti. Inilah namanya ilmu haris itu. Oke? Silah sebelum wafat. Saya taruh sini. Sebelum wafat. Dia bilang, jika saya wafat atau keluar saya wafat dan sebagainya, ini namanya wasiat. Bukan warisan. Paham? Oke. Si A, semasa hidupnya, ketika dia hidup, sehat, dia memberikan aset hartanya. Jadi harta diberikan. diberikan kepada seseorang. Diberikan kepada seseorang. Ini namanya hibah. Bukan wasiat. Apalagi warisan. diberikan. Ya. Jadi kalau ngomong, Ustaz saya punya warisan. Berarti yang punya harta dan meninggal. Ya. ada. Ada orang telepon saya. Waktu itu saya lagi lagi. Ustaz, saya sudah meninggal. Saya sudah meninggal Ustaz. Saya meninggal Ustaz. Saya meninggal lagi. Nanti itu lupa. Yang timpun saya sama-sama. Jadi maksud dia apa? Jika saya meninggal. Dia lupa. Dia dikotokkan anak-anaknya. Nah. Masyarakat suka tumpang pintih antara ini. Jadi ini semua namanya waris. Nah. Kalau istilah ilmu sehari anak yang namanya maraik. Nah. Ilmu mawarik. Atau ilmu mawarik. Ilmu mawarik. Nah. Jadi masyarakat suka tumpang pintih antara itu sama wasiat sama tiba. Ya. Tumpang pintih. Ya. Jadi waris itu apa? Waris itu apa? Waris. 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 warisnya yang masih hidup. Hidup. Dari deskripsi. Tindah kepemilikan. Jadi ketika si A ini wafat. Dia wafat. Saat dia wafat. Nah ini wafat. Maka harta. Harta ini otomatis akan berubah menjadi milik ahli waris. Ahli waris. Lalu. Berarti komponen yang ada dalam warisan itu apa? Ada harta. Satu. Kemudian ada pewaris. Dua. Ada tiga ahli waris yang hidup di saat pewaris wafat. Nah. Taham? Lalu yang keempat. Apa? Perhitungan warisnya. Nah di sini baru perhitungan warisnya. Contoh. Bapak ini wafat 2015. Bapak ini. Dia punya anak laki di sini. Anak lakinya wafat 2016 utamanya. Eh maaf. Anaknya wafat 2014 utamanya. Apakah anak ini termasuk ahli waris? Tidak. Selesai. Walaupun selisih wafatnya dia satu jam. Walaupun selisih wafatnya kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Si ayah mati di tempat. Maaf. Si anak mati di tempat. Si anak wafat di tempat. Ayahnya di bawah rumah sakit di tengah jalan ayahnya wafat. Apakah anak ini dapat warisan? Tidak. Matinya dari dulu sih. Tidak. Oke. contoh. Selagi. Si ayah ini wafat 2015 warisan tidak dibagi-bagi. Sampai tahun 2017 anaknya nomor satu wafat. Sekarang 2019 mau dibagi. Habis latihan di masjid sini mau dibagi warisan. Mau dibagi. Apakah anak yang wafat 2017 ini dapat warisan? Tidak apa-apa. Kalau orang Jawa tidak dikasih. Kalau orang Jawa tidak dikasih. Jawa Ternah, Jawa Timur tidak dikasih. Alasannya apa? Kamu ingat. Ngapa dikasih? Dia kitorang. Ngomong. Saya bilang tidak boleh ngomong-ngomong. Tidak boleh ngomong-ngomong. Tidak boleh ngomong-ngomong. Paham? Paham? Ya? Tuhan hapus-hapus Tuhan hapus-hapus Jangan bapak, bapak sudah dua, jangan kasihan saya Yang mudah-mudahan semua Yang mudah-mudahan semua Yang mudah-mudahan semua Yang mudah-mudahan semua Bentar, mau dicoles Zaman now, betul Jadi wartawan semua Tuhan ingat Tuhan ingat Tuhan ingat Tuhan ingat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia wafat. Ketika dia wafat, dia tinggalin hutang. Dia wafat tinggalin hutang. Ini harpa ini. Harpa ini, tinggalin hutang. Termasuk harpa. Harta apaan yang harus dibayar? Ya. Faham ini? Jadi semuanya, semua hal yang bernilai. Ini harta. Oke. Pewaris tadi sudah seseorang yang wafat. Ya kan? Kemudian ahli waris. Yang kedua apa? Ahli waris. Siapa dia? Siapa dia? Dia apa? Wafat. Hidup. 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 Saat. Nunggu ma'ruah alih waris. Kapan? Satu. Pernikahan yang sah. Pernikahan sah. Jadi pernikahan ini lahirlah sosok namanya suami. Sosok namanya istri. Paham? Kapan dia jadi alih waris? Kawin dulu sama dia. Nanti kamu jadi alih waris sih. Jangan. Kanya-kanya apa. Anak tunggal. Bapak mau mati. Ya kan? Ingat pinta anak. Bungut cepet kan? Atau anak tunggal. Laki-laki. Bapaknya sudah operasi jantung 3-2. Apakah maksud dari pernikahan itu adalah akad nikah atau hubungan suami? Karena istilahan nikah menurut penerbangan para ulama itu dua, ada ulama mengatakan nikah itu akad, ada yang mengatakan nikah itu hubungan suami istri. Jika yang dimaksud akad itu hubungan suami, nikah itu hubungan suami istri. Jika putri Anda menikah dengan laki-laki yang tajuk, bayaraya, anak tunggal, mau seminggu sebelum nikah, bapaknya serangan jantung mati. Upamanya, atas 100% duit dia semua. Terus, akad nikah hari ini sama putri bapak plus cik. Saya terima nikahnya, tulangan ini-ini dengan mas kawin. Saya terima nikah, saya tidak berapa pulang. Apakah di jalan ditabrak trener? Soalnya mati. Tadi tabrak ikan, mobil terjaga bentuk mati. Tadi tabrak trener mati, tidak usah dikongsi. Pertanyaan, apakah perhubungan yang dibayar di nikah ini mendapatkan riset? Hah? TDR apa tibuk? Hah? Ayo! Kalau yang dimaksud dengan nikah itu hubungan suami istri, masih utuh. Masih utuh, kan? Iya. Kalau Pak Rizan? Enggak. Masih disiap. Ketawa itu. Tapi, kalau yang dimaksud dengan nikah itu adalah ijat kobur. Waduh! Receplima obok. Paham? Yang satu ini adalah, yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah akal. Ayas, ijat kobur. Paham tadi konsekuensinya? Jadi, saya pikir contoh, saya tadi itu hanya saya yang ngaram gitu ya. Ternyata kejadian. Kejadian? Gimana Ustaz? Nanya saya, gimana Ustaz? Waduh! Kejadian itu terang. Karena itu ijat kobur akad, maka si pengumuman ini tetap mendapatkan pasis. Dengan adanya ijat kobur tadi itu. Paham sih? Yang kedua. Nasab. Apa nasab ini? Perturunan. Berarti, nasab ini dihasilkan dari mana? Nasab ini dari hasil pernikahan yang sah, lahir nasab. Lalu perpanyanya, apa hukum-hukum anak di luar nikah? Nah. Kemarin, ada berofes di grupnya Ustaz Ustaz Ustaz. Di di Al-Fatwa. Seorang namanya, saya sebut namanya, di perintah itu namanya Abdul Aziz. Ya. Ya. Saya dia bukan nampak Allah. Abdul Aziz namanya. Dia baru selesai sidang disertasi di Universitas Islam Indonesia, Jogja. Isi disertasinya adalah apa? Seks. Menghalaukan hubungan di luar nikah. Ini bukan Abdul Aziz, atau sektom. Memang di luar nikah. Maksudnya apa? Si A, si B, nah. unaan di luar nikah. Habis nikah dapat 5 bulan, 6 bulan, melahirkan. Omongan orang-orang sudah dinikahin. Management bukan by product, tapi by process. Ini yang disebut dengan anak di luar nikah. Apa konsekuensi anak di luar nikah? Satu, tidak dinasarkan ke lelaki itu, ke lelaki ini, lelaki yang ngawin ibu. Konsekuensi dari ini apa? Tidak boleh jadi wali. Terus, tidak ada warisan. Dari siapa? Dari lelaki ini. Ini wali. Ini dia warisannya. Jadi kalau lelaki yang mau nikahi ibunya ini wali, dia tidak ada warisan. Kasian dong, ya kenapa kamu berbuat zina? Kau kasihan. Lu yang pulang aja. Bukan anaknya yang kau kasihan. Lalu, apa yang menghalangi seseorang jadi waris-waris? Kapan? Kapan dia keluar dari ahli waris? Kapan dia keluar? Satu, beda agama. Dua, membunuh. Ayahnya muslim, anaknya Nasrani. Ini tidak ada waris mawarisi. Dari lelaki itu muslim kafir. Orang muslim tidak mengwariskan ke orang kafir. Ini di sebaiknya. Ya, istilah budi. Beda agama. Membunuh juga sama. Kan yang dapat warisan tetap, akhirnya bapaknya dibunuh. Ini terjadi banyak. Layar itu kautil, seri A. Pembunuh tidak dapat warisan sama sekali. Paham? Membunuh ayahnya. Iya, membunuh ayahnya. Ayahnya yang punya uang mau dibunuh, dia dapat warisan banyak. Mungkin minta modal yang dikasih, akhirnya ayahnya dirancur sama dia. Lebih saja, nak. Banyak. Mampang sampai sini? Eh? Nah. Yang kita masuk sekarang adalah, kalau pernikahan, itu mengandalkan siapa? Suami istri. Berarti kalau bicara perhitungan waris, artinya yang meninggal siapa? Kalau sudah suami atau istri. Salah satu ini yang meninggal, pasti. Salah satu ini yang meninggal. Nah, yang perlu kita ketahui adalah, siapa orang-orang ini? Ini yang perlu kita paham, Pak. Siapa yang melihat? Paham? Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Saya berikutnya, kita melihat siapa yang menyebabkan situ. Ini, ini. Terima kasih. 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 Sudara ini apa? Sudaranya ingin mati. Sudaranya ingin mati. Sudara itu ada tiga. Kandung. Seayah. Seayah. Seibu. Kau maksudnya kandung? Satu ayah satu? Ibu. Kalau seayah? Bapaknya jagoan. Ibu. 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 Istri pertama. Istri kedua. Istri kedua. Istri kedua punya anak. Paham? Ibu. Dengan ini. Dengan ini namanya. Ibu. Ibu. Dengan ini. Ibu. Pak Budi wafat, ibu ini karena masih muda, kawin lagi, nampak Joko, punya anak di sini, berarti ini sama ini namanya seibu, biar jelas ya, saudara kandung, saudara kandung ada dua, laki dan perempuan, selayah ada dua, laki dan perempuan, seibu laki atau perempuan, kok pakai atau, nanti saya jelaskan, kok ini, ini punya anak laki, ini punya anak laki, ini, terus, ya udah, ini gak ada, ini gak ada, anak perempuan di sini juga gak ada, perempuan di sini juga tidak ada, yang ada ini, paham, perempuan di sini juga, jadi seibu itu semua, laki bawah gak ada, kenapa, ya sudah sampai di situ saja, sampai di situ saja, ini jatuhnya apa, dengan yang warna, dengan dia jatuhnya apa, ponakan, jadi ahli waris itu siapa, ponak, kalau kita baca begini, panjang Pak, bahasa Indonesia, ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ya kan, bahasa Arab, simpel, ibnul ah syafiq, no kan, simpel kan, Arab, ya, bahasa Indonesia, ponakan, atau anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, begitu juga ini, anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki, ini masih hawasi, ini namanya ala'am, kenapa saya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia ini, kesan kemarin, ala'am ini siapa, bahasa Indonesia ini, paman, siapa yang dimaksud paman ini, paman ini adalah, ini, saudara ini, bukan saudara ini, jadi paman ini siapa, saudara-saudara laki-ayah, ya kan, untuk ikutkan bahasa Indonesia, paman ini ada dua kandung seayah, ini punya anak, anak laki, ini punya anak laki, ya udah ini aja, jadi ini dengan si mayit namanya apa? sepupu, sepupu, sepupu laki-laki dari saudara ayah kandung, tuh, bahasa Arabnya, tambahin satu kata, ibnul'an, nah, enak kan bahasa Arab, itu bahasa Arab, ibnul'an, syakit, ibnul'an, liab, anggung, paham ini? inilah anggung waris itu semua, kalau gak paham ini, gak bisa mutu waris, faham itu? yang gak paham yang mana? masak semuanya, pegel-pegel gelasin semuanya, yang mana yang gak paham? paman, apanya yang gak paham dari paman? urutannya, paman, yang dimaksud paman ini siapa? saudara laki-ayah, kandung berarti dia dengan ayahnya dia itu satu bapak, satu ibu, paham? yang seayah, berarti saudara laki, ayah, tapi beda ibu, eh maaf dia beda ibu, ini sama ini ibunya lain, tapi bapaknya sama, bapaknya ini, bapaknya itu ini, kalau kan dong berarti ibunya yang mana? ini, gitu loh, terus yang ini ibu mana? suka bumi, hati-hati itu yang sering disuka bumi, pak gak gini, buka rahasia, ibu, ibu, woi, paham? Jadi semua ini Namanya apa Apa Ahli waris Paham bu Ada yang gak paham Pokoknya Pokoknya Yang ditulis Pake tinta hitam Itu ahli waris Yang gak ada gak usah nanya Bukan ahli waris Berarti yang gak saya tulis Bukan ahli Ini ahli waris Di luar ini bukan Paham Anak perempuan Anak perempuan Itu anak perempuan Ini salah Kesininya Naga 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 Atau sedikit Atau sedikit Apa bedanya Sama aja mas Jadi siap Baik laki-laki Ya sama Sama Bedanya Ada bedanya mas Kalau laki-laki Kalau tewek Cewek Itu bedanya Ada-ada aja Sama aja Sama aja Ya Sepertinya gitu Dapat Paham Ada yang bingung Itu ibu-ibu rapat Sendiri Oke Alkos mas Itu di bawah Cicit perempuan Dari Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Begitu Bacanya Garis Laki-laki Ya Ya Mas Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Laki dan perempuan Namanya apa Kakaknya Nama Kakaknya Paman kan Dua-duanya Nanti Pokoknya gitu aja Nanti saya jelasin Nanti saya jelasin Kenapa yang Yang kandung Sama seayah itu Dibedain Kenapa Seibu itu Dikatakan Laki Atau Nanti aja dulu Pokoknya Begini dulu Biar Gak Bingung Ibu Rami Banget Masya Allah Belum Dibagi Sudah Rami Ya Mas Tadi saya bilang Suami Istri Nggak usah Dibahas Artinya apa Ya pasti Ini kan yang dibahas Jalur apa Tadi Jalur Mas Berarti Kalau yang meninggal Itu suami Berarti istrinya Dapatkan Pasti Kalau yang meninggal Istri Berarti Suami Dan ini Istri Dan ini Gitu Yang kita Masukkan Di sini Adalah Jalur Nasab Bukan Jalan Pernikahan Kalau Jalan Pernikahan Cuma Dua Suami Dan Istri Selesai Yang meninggal Dia Kalau Nggak Suami Istri Yang meninggal Kalau Duda Dia Suami Lagi-lagi Nggak Punya Suami Lagi-lagi Nggak Punya Istri Istri Nggak Punya Suami Umpak Manya Ya Dua-duanya Dapat Iya Dua-duanya Dapat Dengerin Dengerin Biar nggak nanya Bola balik Pak Pak Dengerin Pak Ibu Dengerin Apa Bedanya Kandung Seayah Dengan Seibu Kalau Dengerin Dulu Ngomong Cepat Amat Dengerin Dulu Kalau Kandung Dan Seayah Laki Perempuannya Itu Dibedakan Perhitungan Warisnya Laki Dua Bagian Perempuan Satu Kalau Saudara Seibu Sama Saja Makanya Disebut Laki Atau Perempuan Karena Jatahnya Sama Makanya Nur Saja Sudah Ini Nulis Begini Ada Konsekuensi Hukum Jadi Kalau Saudara Seibu Tidak Ada Istilah Laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian Makanya Ditulis Atau Itu Maksudnya Bukan Atau Maksudnya Itu Miley Bukan Maham Atau Maksudnya Pertanyaannya Sekarang Apakah Semua Ahli waris Ini Dapat Warisan Kalau Semua Ahli waris Ini Dapat Warisan Maka Warisannya Cukup Di Bolo Sato Apakah Semua Dapat Warisan Jawabannya Apa Tidak Kalau tidak Buat Apa Kita Capek Capek Pertanyaan Siapa Yang Pasti Dapat Warisan Berarti Semua Ini Belum Apa Belum Belum Pasti Dapat Warisan Adakah Yang Pasti Dapat Warisan Ada Berarti Ini Satu Ayah Ingat Istilah Ayah Bukan Suami Ya Kita Termasih Ayah Suaminya Bukan Ayah Bapaknya Ayah Bapaknya Siapa Bermin Orang Ini Ahli Ahli Waris Permanent Atau Permanent Ini istilah saya Tiga Anak Laki Empat Anak Perempuan Lima Suami Atau Istri Kenapa Pak Adam Karena Yang meninggal Salah satu Paham Ini Ahli Waris Pasti Dapat Dapat Berjurit Muada Antiflisus Putim Plium Ya Makanya Semuanya Kini Kok datang Paham Ini Dari Lima Ini Ada Tukan Musil Albu Alias Tukan Musil Siapa Yang Bakal Dikusir Satu Saudara Semua Dua Tangan Atau Dua-duanya Yang kita sebut Tadi Dengan Kawashi Perhatikan Si Perhatikan Pak Perhatikan Jika Dalam Susunan Anak Waris Itu Ada Ayahnya Masih hidup Ada Ayahnya Maka Semua Saudara-saudara Suruh Pulang Ya Saudara-saudara Ya Saudara-saudara Yang meninggal Saya Ulangi Ya Jika Dalam Susunan Ahli Waris Itu Ada Ayah Dari yang meninggal Maka Semua Saudara-saudaranya Taman-tamannya Suruh Kurang Jangan Nerecokin Nanti Saya kirimin Makanan Paham Maksudnya apa Ahli Waris Tati Gugur Gugur Namanya Mahjub Terharam Paham Jadi Kalau ada Ini Ada Ini Ada Ini Ya Ini ada Maka Ini Semua Ubah Atau Ayahnya Tidak Ada Tapi Yang meninggal Punya Anak Laki-laki Maka Ini Juga Silahkan Pulang Mereka Tidak Akan Dapat Ulangi Taman Jadi Kapan Kawashi Ini Saudara Ini Dapat Warisan Kalau Yang meninggal Tak punya Ayah Tak punya Anak Laki-laki Kapan Sekarang Mulai Mengerujuk Saya Kasih Contoh Si A Wafat Boleh Laki Boleh Perempuan Anggap Laki Tentu Kan Angli Warisnya Siapa Dia punya Istri Dia punya Istri Terus Punya Anak Laki Punya Anak Ini Umumnya Perempuan Ada Ayah Ada Ibu Saudara Kandung Gitu Kan Ada Laki Ada Perempuan Ada Paman Jangan Nanya Laki Bagaimana Paman Ini Siapa Boleh Jangan Nanya Laki Boleh Punya Istilah Kalau Sudah Niput Istilah Ini Berarti Sudah Faham Maksud Niput Semua Komponen Ini Ada Pertanyaannya Sebelum Dihitung Siapa Angli Waris Yang Dapat Duit Siapa Yang Suruh Pulang Istri Ya Terus Anak Tia Anak Pembuan Yang Ini Pulang Paham Atau Contoh Lain Ayah Sudah Tapi Dia Punya Anak Pagi Pulang Pulang Paham Tidak Punya Anak Berapa Suruh 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 Paham 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 Pulang Oh Tidak 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 Paham Paham Pulang Kenapa Pertanyaannya Siapa Yang Lebih Dekat Dengan Si Mayyid Saudaranya Atau Paham Itu Rombos Sama Siapa Yang Lebih Dekat Ayah Atau Sudara Siapa Yang Lebih Dekat Anak Aki Atau Sudara Itu Alas Nama Dari Mana Itu Kaedah Hadith Imam Bukhari Dari Sahabat Allah Alhamdulillah Dari Alhamdulillah Dari Alhamdulillah Jika ada sisa Maka diberikan kepada Laki-laki Terdekat Dengan Si Mahir Luar Biasa Rasulullah Itu Ngucapkan Kata-kata Pembak Tapi Kurungannya Maham Terjera Sudara Kandung Kalau ada Anak Laki Berarti Ini semua Ilang Paham Anak Lakinya Ini Dua Saya tulis Di bawah Ini Contoh Ini Mulai Mulai Ini Wafat 2016 Ini Wafat 2016 Wafat 2015 Paham? Ini Dapat Polisan Katia Tapi Ini Punya Anak Ini Punya Anak Waki Punya Anak Pemkuat Jatuhnya Apa ini? Cucu Cucu Yang Gak Dapat Warisan Yang Mana? Ini Yang Gak Bisa Warisan Kenapa? Kenapa? Wafat Lebih Anak Yang Dia Cucu Dapat Dapat Bukan Dapat Ahli Waris Ini Yang Dimasuk Tadi Paham? Dia Ahli Waris Betul Ya Paham Sampai Sini Ahli Waris Si Anak Ahli Waris Si War May Yang Ahli Waris Si Dari Diapa? Kalau Konfilasi Hukum Waris Tidak Ini Kesini Kesini Dari Sini Baru Kesini Pak Kalau Konfilasi Waris Namanya Ahli Waris Turunan Ada Ada Merti Ada 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 Si Si Apa yang Ngapus Nanti Cukun Tuh Jadi Yang Cucu Laki Cucu Perempuan Angli Angli Waris Angli Waris Angli Waris Dari Siapa Dari Si Angli Maham Makanya Seputarnya Apa Cucu Ngerti Yang Waris Apakah Dia Dapat duit Sampai Dari Sampai Sampai Dari Sampai Dari Sampai Dari Ahli Waris Tapi Tidak Dari Warisan Main Di Selan Nol Ya Nanti Tak Bukin Main Apa Alasannya Dengan Dari Nanti Nanya Kenapa Alasannya Sama Dengan Dari Alasannya Sama Siapa Yang Lebih Dekat Ini Apa Ini Anak Apa Cucu Yaudit Main Atau Begitu Jadi Anak Raki Ini Mengkukurkan Siapa Kawasi Dan Dia Mengkukurkan Siapa Tutup Dia Mengkukurkan Tutup Paham Ayahnya Ada Di sini Kakeknya Dia Hidup Kakeknya Gitu Apakah Kakeknya Dapat Alasannya Sama Sapa Yang Bukin Dapat Ayah Apa Kakek Mbak Tak Berikan Bubur Hidup Tapi Kalau Ayah Nyawa Mbak Maka Kakek Nya Naik Kenapa Siapa yang Nge-deket Kakek Apa Sudaranya Kakek Jadi Ayah ini Gugurin Siapa Kakek Nanti Tuhan Kalau Ibu Ini Dua Ibu Dari Ayah Eh Maaf Maaf Saya Ibu Ibu Dari Ayah Ya Kan Kone Enak Sudah Paham Ini Kaedah Ngerti Habis itu Menter Duit Sebentar Sebentar Kenapa Kan Lima Limah Ada Semua Ya Ada Kakek Ayahnya Ganti Kakek Kan Ganti Ayah Tadi Ya 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 Tidak ada Umpama Ini Pak Berhatikan Eh Perhatikan Umpama Ini Tidak ada Ya Berarti Anak Laki Laki Si Cuma Satu Cuma Ketika Si A Wafat 2016 Anaknya Dia Cuma Cewek Gitu Kan Yang Ini Sudah Wafat Apakah Ini Dapat Dapat Kenapa Tidak ada Anak Tertima Terny companies Bus Dis cut Dari Enak Perempuan Ini Sup Nanya lagi Bapak Yang Di depan Tadi Cucu Dari Anak Perempuan Aniu Ares Bukan Jadi Silah Lepuk Tunggung Lepuk Terima Ya Jalurnya lain Jalurnya lain Kakek itu Menggantikan ayah Tidak ada urusan sama anak Lihat poin kelima itu Semuanya dapat Lima poin itu loh Siapa yang dapat ahli waris permanen Siapa yang pasti dapat warisan Lima itu kan Jadi kalau lima-limanya ada Dapat gak Dapat yaudah Sekarang ayahnya gak ada Ayah gak ada Tapi ada kakek Berarti ayah digantikan siapa Dikantikan kakek Gitu anak Iya Jadi ayah Kalau tidak ada Dikantikan sama Kakek Begitu Bukan sebaliknya Kakek Apa namanya Ayah gantiin kakek Bukan Tapi apa Kakek gantiin Ayah Walaupun punya anak laki Dan sebagainya Gak ada masalah Itu jalur yang Berbeda Ya silahkan Kenapa Siapa itu Siapa itu Bukurin Sudara Cucu Oh iya Nah dalam kasus Seperti ini Berarti Ketika si A itu Wafat Dia punya siapa Istri Cucu Anak perempuan Kan gitu kan Nah Cucu itu Menduduki Posisi siapa Anak laki Paham Tapi kalau ada Anak laki Ya sudah Mati dia Mati dia Kalau ada Anak laki Faham Bapak Faham Ini Sudah 50% Limu Maris Bapak Kulasan Krusialnya Disini Sudah Oke Faham Apos Mas Terima kasih sudah paham ibu selesai kita mulai paham ngitung di dalam warisan itu ada bagian-bagian yang sudah ditentukan itu ada bagian-bagian yang sudah ditentukan ya 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 Jadi perhitungan waris Ada dua model Ada perhitungan dengan Al-Fa Ada perhitungan Al-Fa Al-Fa Bahasa Indonesia ini gak ada yang pas Kira-kira susah Ya Fork itu apa? Bagian Bagian Yang Sudah Ditentukan Oleh siapa? Oleh Allah Allah Yang menuju kita Dan Ngarang-ngarang Aswabat ini apa? Bagian Yang Tidak Ditentukan Ditentukan Bilangannya Jadi aswabat ini Bisa Banyak Bisa Sedikit Bisa Habis 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 Jadi Kalau menghitung waris Berarti mana yang dihitung dulu? Yang dihitung ini dulu Kenapa? Karena inilah bagian yang sudah Ditentukan jelas angkanya Tentukan Baru tahap kedua Ini Makanya ini Sisanya bisa Banyak Sedikit Bisa Kehabis Sedimak Tidak sama Ibu-ibu kita Masya Allah Orang-orang tua Gak gitu ya Gak punya Harukannya gak banyak Dikit Mereka buru tangi Apalah Kampung dulu kan Masaknya Sedikit Masaknya Yang suruh makan dulu Siapa? Ada Udah Mama gak makan Malah kenyang Padahal apa Mama Masya Allah Orang zaman Bila Sudah Ibu-Ibu makan Ibu masih kenyang Ibu mau ke kamar mandi dulu Ibu mau mandi Ada sama Padahal apa Makanan ini Dikit Masak Mereka Anaknya makan Kadang ibu kebakian Ikan Ya kebakian kepalaan Itulah Ibu-ibu kita Semoga Allah Alhamdulillah Mereka 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 Dalam Kembali sini Ini lah Namanya Pembatian Laris Pak Siapa Ini rata-rata yang dapat Ini rata-rata ya Perempuan Laki Lakin Lakinya siapa? Laki yang dapat Pertama ini Suami Ayah Dalam Kondisi Perbentuk Perbentuk Kalau ini Siapa? Dominasi Laki Ini dominasi Dominasi Laki Ada perempuan Ada Siapa yang perempuan dapat ini? Ini Anak Perempuan Saudara Perempuan Bisa tersisaan Kapan? Ketika Ada Saudaranya Kenapa Kapan? Hai Siapa yang dapat Ini 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 didominasi ini Pak ini dominasi laki ada-ada siapa suami sama ayah tapi kalau ayah dalam kondisi tertentu paham sini ini yang dapet aslaba bagian yang tidak di tentukan gulangannya didominasi siapa makanya pasti lakinya itu dalam meruntutan anti-waris pasti cuma satu kelompok mungkin ada dua contoh itu apa ayah sama saudara kandung pasti yang diambil siapa anak anak laki sama cucu pasti yang diambil siapa anak laki yang dapet sisa paman pindah ayah di sini jadi kalau ada anak laki itu Ustaz tadi anak laki sama ayah gitu kan anak laki sama ayah ayahnya yang indah di sini dia dapat di sini ini mulai ujiannya di sini saya tahu emas bingung bingung bapak setengah-setengah bagian ini berapa? nah dia di buku bapak? nah akan lebih dari itu berapa itu? dua puluh 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 pul Biasanya kalau saya buat yang kelihatan fotokopi hitam budi, oke Pantik. Ini kalau di jatah langsung jadi jual gini. Dasar mata penerbit. Kalau dengan mata penerbit, tak dengan mata ustad. Paham? Inilah angka warisannya ditentukan. Ini namanya apa? Orang-orang yang dapet ini disebut dengan istilah Ashabul Fulimani. Ashabul Fulimani. Ini namanya Orang-orang yang dapet ini disebut? Ini orang. Mereka yang dapet ini disebut Ashab. Ini istilahnya. Paham? Start. Ini bukan perihuana. Itu? Oh, sudah. Tampaknya ada. Terima kasih. 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 Butuh ketelitiannya disini. Logika kita main disini. Siapa saudara anak perempuan ini? Ya anak laki-laki maksudnya. Asobatuhu, apalagi bapak baca buku warisnya. Wah, buku yang bapak. Asobatuhu, asobahnya laki-laki ini. Duh apa ini asobatuhu, 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 asobatuhu. Berarti saudara perempuan dapat sisa. Kapan? Ketika ada saudaranya. Maksudnya siapa? Saudara laki-laki. Tapi ada kasus-kasus lain lah Ini secara umum aja Ini gak Bukan rumusan itu Tidak ada rumusan yang Pasti 100% kan Pasti ada apa Pengecualian-pengecualian Begitulah Matematika juga Rumusnya begini Tapi kalau kasus begini Keluar dari rumus ini Kan gitu kan Selanjutnya Tapi kalau misalnya Tidak ada saudaranya Tidak di sebelah ya Cepat Iya Iya Kondisi tertentu Bukan Ripet kan Nanti kita kasih tau Jadi terang berderang Faham Selesai Faham yang ini ya Habus mas Masya Allah Pahala itu banyak mas Kita mau hitung Warisannya Anak dulu Anak Kita mau hitung Warisan anak Lihat saya dulu sini Lihat sini Taruh buruknya Taruh semuanya Warisan anak Di sini ada anak Laki Dan ada anak Perkuat Pernah dengar Ayat Yuzi Kumullah Mubi Aula Dikom Nidak Harimu Tidak Allah Perinkahkan Berkaitan dengan Anak-anak kalian Dimana Satu anak Laki-laki Sama Dengan Anak Sama Dengan Dua Anak Inilah Kasus Si Sama Dia punya Anak Laki Dan Perempuan Maka Anak Laki Dan Perempuan Ini Dapat A Sama Kita singkat AS Paham Berarti Satu Anak Laki Dua Dua Nah Gini kan Satu Laki Dua Berarti Gimana Wajahnya Bimu Anak Ini Dapat Dua Bagian Ini Dapat Satu Bagian Nah Paham Sekarang Ini Ini As Kasus Pertama Kasus Kedua Anaknya Cuman Anak Laki Saja Bisa Dua Tiga Dan Terusnya Berapa Dapatnya As As Sobat Kalau Dua Dibagi Dua Kalau Tiga Bagi Tiga Kalau Anaknya Laki Senakawa Yang Berarti 100% Harta Contoh Si A Wafat Istrinya Sudah Wafat Lebih Dulu Umpamanya Istrinya Wafat Lebih Dulu Si A Baru Wafat Ia Punya Saudara Kandung Banyak Tapi Bapak Ini Kebetulan Anaknya Waki Sengaja Si 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 Anaknya 100% A Sobat Ini As Sobat Semua Diambil Karena Saudara Kandung Kalau Ibu Nih Gimana Istrinya Nanti Kita Kasus Tiga Anaknya Perempuan Saya Oke Ya Kalau Kau 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 Kalau Anak Perempuannya Satu Satu Maka Dia Dapat Sebenar Kalau Dua Lebih Dibagi Rata Paham Terusai Gini Gini Anak Ini Kasus Tiga Si Manya Kuafat Cuma Punya Anak Perempuan Saja Anaknya Cewek Semuanya Gak Punya Laki Ya Anak Perempuannya Berapa Kalau Anak Perempuannya Satu Dia Dapat Setengah Dia Tapi Kalau Anak Perempuannya Dua Lebih Maka Dia Dapat Dua Per Tiga Dibagi Rata Bagi Rata Dua Ber Tiga Lima Ratus Juta Dibagi Rata Anak Perempuannya Berapa Tiga Anak Anak Perempuannya Berapa Empat Dia Bagi Empat Rata Gitu Kalau Ini Kan Dibagi Rata Paham Disanya Bocah 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 Jangan Manya Yang Ini Jangan Yang Yang Ini Sudah Ya Baik Ngerti Ini Paham Ya Oke Gak Habis Jangan Kalau Masih ada Bapan Tulisnya Sekarang Kita Hitung Warisan Suami Istri Mantep Pak Ya Suami Atau Istri Saya Bikin Tabel Duduk Suami Terus Istri Ini Ya Oke Ada Anak Tidak Ada Anak Oke Mungkinan Mungkinan Jera Jera Paham Suami Kalau Ada Anak Punya Anak Anak Punya Anak Anak Ada Anak Suami Dapat Istri Istri Ada Anak Tidak Ada Anak Separuh Biar Bisa Kalimah Tidak Tidak Yang meninggal Siapa Ini Salah Satu Yang meninggal Yang meninggal Salah Satu Upama Yang meninggal Istri Istrinya Punya Anak Anak Siapa Bisa Anaknya Dia Bisa Anak Istri Istrinya Janda Punya Anak Si Istri Meninggal Punya Anak Istri Mananya Saya bilang Anak Siapa Anak Istri Mau Dari Suami Ini Mau Dari Suami Soro Pokoknya Dia Punya Anak Paham Jika Dia Punya Anak Maka Suaminya Dapat Seperti Kalau Istri Tidak Punya Anak Dia Dapat Setengah Punya Anak Anak Siapa Anak Si Suami Karena Waktu Dika Dia Duda Bawa Anak Ini Anak Suami Berarti Istrinya Punya Anak Berarti Suami Dapat Berapa Yang Meninggal Suami Suaminya Yang Meninggal Punya Anak Tidak Oh Ada Anak Baik Dari Istri Sini Istri Bandung Istri Sukabumi Itu Bawa So Jadi Suami Jadi Tidak Anak Kalau Suami Punya Anak Berarti Istrinya Kalau Suami Yang Menindah Tidak Punya Anak Berarti Faham Bukan Berarti Dua-duanya Masuk Katedori Faham Ashabun Surur Gitu Dua-duanya 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 Kalau Sampai Meninggal Istri Meninggal Ya Istrinya Punya Anak Gak Ya Berarti Suaminya Dapat Berapa Setengah Karena Patokan Anak Siapa Anak Yang Meninggal Pak Sudah Ya Kalau Misalnya Istrinya Meninggal Sebelumnya Lalu Sama Anak Laki Berarti Istrinya Waktu Meninggal Punya Anak Berapa Dua Berarti Suaminya Dapat Berapa Seper Empat Lalu Mas 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 Warisannya Belum Dibagi Jangan Mas Gak boleh Duitnya Gak Dibagi Gak Duit Jangan Nanya Pak Yang Ini Dulu Ini Dulu Bapak Apalin Yang Ini Ya Nanti Sabar Pak Sabar Sabar Pak Faham Ini Sudah Apos Mas Ya Pak Tika Disini Contohnya Contohnya Suami Wafat Suami Wafat Siapa Angli Waris Dia Ini Yang Paling Banyak Terjadi Punya Istri Ini Paling Banyak Terjadi Anak Laki Anak Pemkuan Saudara 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 Perlu Ditulis Tidak Tidak Suruh Ula Ulan Terus Tidak Tapi Suruh Ulan Nyetungnya Gimana Punya Anak Ini Sisanya Berarti ini 8, ini 1, ini 7, dibagi berapa? Oh ini artinya 1, ini 1, berarti dibagi berapa? 3 Maksudnya apa ini? Kasih duit, kasih angka enggak paham Eh, apa? Pakai duit Duitnya 1 meter Duitnya berapa? 1 meter 1 per 8 dari 1 meter berapa? 125 juta Sisanya berapa? 875 juta Bagi 3 Selatai kan? Baik, pulang Pak Apa kan? Kita tukar sekarang kasusnya Siang wafat jawab Istri Duit dari mana istrinya? Tidak tahu, enggak usah nanya Yang wafat istri Duit, ahli warisnya? Suami Anak laki Anak perempuan berapa? Per4 ini? Sisa Duitnya 1 meter Berarti diberapa? 250 Sisa Sisa Bagi 3 Bagaimana? Anaknya 1-1 Sama kan? Ini dua bagian Yang ini satu Bagian Jadi ada berapa bagian? Tahan Tahan Contoh lain Anggap Contoh lain ya Ini yang pertama Contoh kedua Anak laki-laki saja Anak laki saja Sama kan seperti ini ya Berarti sisanya berapa? Ya oke ini buat dia semua Itu kalau satu Kalau dia dua Berarti ini dibagi dua Begitu pula ini Ini contoh kamar Contoh dua Anak Laki Ya kan dia dapat Sisa berapa Sudah dibagi sesuai jumlah anaknya disini Oke Ini contoh kedua Contoh ketiga sekarang Anaknya perempuan saja Anaknya perempuan saja Ya Berapa biasanya? Umumnya orang anak perempuan saja Dua ke atas ya Dua per tiga Dua per tiga Dua per tiga Dua per tiga dari mana? Dari ini Bukan dari sini sana Dari pokok Jadi berapa bagian di perempuan? Uangnya Uangnya dibagi tiga ini 660 Umpama Ya kan? Angkat 660 juta Berapa anaknya? Dua Berarti dibagi Dua Itu ya Kalau ini anak satu Berarti diambil Sebenah Berapa sebenahnya? 500 Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Paham? Paham ini aja lu Jangan nanya Jangan susah buat siapa Jangan nanya Paham yang ini? Sama juga ini Kasus disini Contoh kedua Berapa? Berapa tiga Disini Siapa? Anak Perempuan Sama pak Berapa? Setengah Atau Dua Ini kalau satu Ini kalau dua Begitulah Kalau begitu Sama Tadi kan Di akil itu Dari pokoknya ya kan? Ya Berarti yang digahulukan Suami itu seperempat Dari pokok juga pak Ya Atau ya Istri-istri seperlama Dari pokok Ya Sama aja Mau diduluhin Paham aja kan juga dari situ Enggak naruh Enggak naruh pak Enggak naruh pak Mau diduluhin ini Silahkan Mau diduluhin yang ini Silahkan Itu enggak naruh kok Karena semua diambil Dari mana? Dari sini Dari pokoknya ini Ini pokok harfanya Ya Jadi seperempuan Dari mana? Satunya ya Kalau dari ini Setengah Setengah Jadi Satu lain Kalian masih juga Pake ini Sebuah pertiga dari siapa? Nah Asoba Berarti Asoba Dari mana? Sisa Semuanya Dipotong semua Sisanya berapa? Paham? Paham? Sambil sini? Yang model yang kedua Ya Yang dibagi rata Sisanya Ya Paham ini? Alhamdulillah Ini yang paling banyak Masih suara Oke Cepat Waktunya sudah jam 11.00 Masih suara plusieurs Mulai penggalan Perorit again Masih suara 8าง Peran jadi Pak kalau ngitung warisan air mineral cianjur gede jadi kalau belajar waris ini mesti ada ada yang jadi kurban harus ada jadi kurban faham Hai faham faham gak yang ini sudah dihapus mas Hai cepat waktunya Hai coba lihat di warisan cucu perempuan dari anak laki-laki perhatiin disitu pelototin di pelototin aja jadi lihat di warisan cucu perempuan jadi ini ngitung warisannya sama cucu ngitung warisannya cucu tadi itu jangan nanya lu ya cucu yang mana lu ya berarti cucu dari anak laki-laki lihat ini warisannya abos mas faham faham warisannya cucu faham lihat lihat di bukunya ya lihat bukunya warisan cucu dari anak laki-laki cucu perempuan jika cucu perempuannya itu satu maka cucu perempuan dapat setengah jika cucu perempuannya dua atau lebih maka dia dapat dua per tiga berarti ini hitungannya sama dengan siapa anak perempuan kapan anak perempuan dapat ini kalau tidak ada anak begitulah cucu sama cucu dapat ini kalau tidak ada cucu laki-laki yang setara dengan dia paham jadi yang ada cuman cucu perempuan saja paham berarti syaratnya apa ini tidak ada anak perempuan bingung 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 bapak wifi yakin bingung pasti Umpama yang meninggal Suami Berarti sisa siapa? Istri Ya Di sini ada cucu Perempuan Sudah ini aja alih warisnya Kok bisa Dulu dia punya Anak laki Tapi anak lakinya meninggal Lebih dulu Ketika si ayah ini wafat Si suami ini wafat Dia wafat dengan meninggalkan Cucu Cucunya berapa? Satu Dua Ini berapa? Keperlatan Kenapa? Ada anak Ini kan anak Tujuh satu berapa? Setengah Kalau dua berapa? Dua berbeda Dua lebih Begitu lah Paham? Oh ada Ini kasus pertama Ya Yang pertama Yang kedua Oh ada cucu laki Berarti cucu Perempuan Bagaimana cucu Laki Laki Istrinya Yang meninggal Suami Gitu kan? Ini wafat Istri Seperti lapan Cucu Dua di ketama Sisa Laki Ini perempuan Berapa dia? Satu Bagian Yang ini Dua Bagian Paham? Ini model Kedua Paham ya? Model ketiga Yang istri Ini tetap ya Model ketiga Berarti Dia punya Anak Perempuan Si Manjir Ini Kualis Punya Anak Perempuan Terus Dia punya Cucu Perempuan Cucu Laki Tahu Berapa Anak Perempuannya? Kumpama Satu Gitu kan? Berarti Berapa? Setengah Ini Sisa Jadi Hartanya Satu Eh Berarti Setengah Satu Eh Seperti Lapan Dari Setengah Dari Satu Eh Sisanya Buat Dari Kain Satu Tetap Luar Yang Laki Perempuan Paham? Oke Ini Kasus Ke Tiga Kasus Ke Empat Anak Perempuan Cucu Perempuan Saja Tidak Ada Cucu Laki Anak Perempuannya Berapa? Satu Berarti Dapat Setengah Cucu Perempuannya Boleh Satu Boleh Dua Boleh Tiga Seserah Setengah Ini Dapat Setengah Ini Untuk Apa? Faham? Ngerti? Mulai Pusingkan Sekarang Ada Anak Perempuan Anak Perempuannya Berapa? Tertu Kan? Ada Cucu Tapi Cucunya Cuman Perempuan Saja Anak Satu Perempuan Berapa? Cucu Ini Dapat Seperti Kenapa? Takwillah Custul Kata Rasulullah Di hadis Abdullah Bin Mas Terimai Imam Bukhari Ini Yang Itu Rasulullah Bukan Sat Ya Jadi Imam Tumatika Itu Siapa Yang Bukhari Rasulullah Rasulullah Tidak Itu Bukan Tidak Bukan Orang Matipu Tidak Barat Kita Ini Bawa Bebo Oke Jadi Ini Sebenarnya Kenapa? Katalah Sebuah Tidak Untuk Mengenapkan Angka Dua Tiga Jadi Kasus Ke Lima Sekarang Kalau Anak Perempuan Berapa Anak Perempuannya Dua Lebih Berapa? Ada Cucu Dua Perempuan Dua Per Tiga Ini Ini Bers nawet Nah Oh Muncul sini Cucu Laki Laki Upamanya Ada Cucu maka masuk dalam kasus yang mana? kasus 3 upahnya ini 1 lalu ini 2 anak perempuannya berarti berapa? 2 ini tetap ini jadi dapat ini disebut oleh ulama fikir namanya Ibn Mubarak atau Ibn Mubarak anak laki membawa burka kalau gak ada dia dia gak dapet kalau gak ada dia ini gak bakal dapet abis yang berdua bersihkan sama dia paham? bagaimana kalau cucunya laki-laki cucu berluan gak ada takut apa cucu lakinya? takut sisanya namanya contoh hasilnya berapa? 6 anak perempuan berapa? anggap yang ekstrimnya kan 2 kan? cucu laki saja maka ini berapa? 2 per 3 ini ini pasti gak berdua bersihkan kamera-kamera paham? kameranya kecil pak bikin kamera yang ponok jadi semua ini kenak sorok itu umpama anak perempuannya 2 lebih gitu kan? punya cucu laki-laki saja maka 2 anak perempuan berapa? anak cucu lakinya dapet apa? bisa kok dapet? dia laki-laki coba dia jawab doang masuk kasus yang berapa? 5 faham? inilah maksud dari pembaraan ini ayo cepat oke buka halaman warisan ayah kapan sejarah kepala juga gak bakal dapet pak ayah kapan ayah dapet warisan? ya seterusnya pasti dapet warisan kan gitu kan? berapa warisan ayah? tuh kakek kapan dapet warisan? tidak ada nah jadi akan berduk berapa itungan warisannya? sisa kapan? kapan tidak ada keturunan seperti kasus nomor 1 seperti kasus nomor 1 pengganti cucu bapak ayah siapa yang wafat suami gak punya anak sama sekali berarti ahli warisnya siapa? istrinya ayahnya saudara-saudara kandungnya iya kan? berarti saudara kandungnya ulang kenapa? ada ayah saudara kandungnya mahjul terhalang oleh ayah nah istri dapet berapa gak punya anak? kok setengah 1 per 4 sisa 3 per 4 dikasih siapa? ayah kok ayahnya lebih banyak dari istrinya? iyalah wong ayahnya kamu kan baru ketemu 20 tahun yang lalu ini ayahnya kok kenapa jelas? paham? yang kedua dia dapat 1 per 6 ini ayah kapan terdapat keturunan laki-laki dan perempuan atau laki saja paham? meninggalkan istri anak laki anak perempuan ayah berarti yang ngambil sisa siapa? upama kasusnya mas apus dulu mas biar gak bingung orang laki-laki lihat contoh di lembaran setelahnya lihat ya upama yang wafat suami yang di atas berarti meninggalkan siapa? istri sama ayah karena gak punya anak maka istri dapat seperempat ayahnya dapat sisa oke contoh di bawah anaknya komplit yang meninggal istri umpamanya si istri punya ayah punya suami punya anak laki punya anak perempuan si ayah dapat berapa? seperenam kenapa ada seperenam? karena sisanya diambil sama anak-anaknya itu paling banyak anaknya disini paham? 2 banding 1 suaminya dapat berapa? seperempat karena si istri punya anak gampang kan? atau anaknya cuma laki-laki saja kalau anaknya laki sama ayah juga dapat seperenam ayah dapat seperenam kenapa dapat seperenam? karena sisanya diambil anak laki-laki paham Pak? paham atau belum? kok ini belum kasus pertama gitu kan? istri bukan anak yang wabat bapak bapak mati istri terus siapa? kalau bicara ayah berarti saudara-saudara kantor enggak usah diomongin itu ya enggak usah diomongin gitu kan? cuma begini ayu warisnya berarti istri sudah berapa? keperanfaat ini bisa kan? gitu kan? kasus pertama kasus kedua ada istri anak laki laki anak perempuan ada ayah sudah yang lain enggak usah diomong disini istri ada berapa? 1 per 8 ini sisanya ayahnya 1 per 6 paham? kasus kedua ketiga istri anak laki sama ayah istri berapa? berapa? ini sisanya ayah 6 kasus 4 istri anak perempuan saja ayah perhatikan yang ini jangan lupa di 10 istri berapa? per 8 anak perempuan setengah perempuan ayah dapat 1 per 6 plus sisanya 2 kasih ke ayah kok bisa begitu? ya ini bapak ini kok progres kalau anaknya 2 ya sama dia 2 per 3 jadi 1 per 6 plus sisanya paham? nah ini 3 kasus ayah ini ayah itu bisa dapat ini saya kasih merah ayah bisa ambil sisa ayah bisa ambil 1 per 6 ayah bisa ambil kondisinya ini ini kalau yang meninggal istri sama saya kalau yang meninggal istri sama nanti dulu sabar sabar pak saudara kandung bapak bapak ini itu yang streaming ada yang nonton selama ini ada masya Allah oke lihat sekarang warisan ibu warisan sama ibu lihat disitu sama nenek nenek dapat warisan nenek dari siapa? nenek dari ibu atau nenek dari ayah kalau dua-duanya hidup yaudah dibagi dua nenek dapat warisan kapan? tidak ada ibu sudah pokoknya tidak ada walaupun neneknya dari ayah tetap tidak ada ibu sama ayah dengan kakek tadi ibu ibu bisa dapat sepertiga ibu bisa dapat seper enam turun kapan dapat sepertiga kalau tidak punya anak sama sekali ibu dapat banyak atau ada saudara tapi cuma satu ibu dapat sepert ibu dapat sepert enam yang meninggal punya anak ngalah ibunya turun sepert enam atau saudaranya lebih dari satu ibu sepert enam contoh lembar setelahnya suami wafat meninggalkan istri ibu saudara kandung laki-laki baru muncul saudara kandung laki kenapa dia muncul karena tidak ada ayah dan anak laki gimana ngitungnya karena gak ada anak maka istri dapat seperempat ibu ibu oh gak ada anak juga saudara cuma satu berarti ibu dapat sepertiga saudara kandung laki dapat sisanya gitu faham contoh yang dibawa suak istri meninggal meninggalkan ibunya suaminya anak perempuan saudara kandung laki ibu dapat berapa disini sepert enam kenapa dapat sepert enam karena ada anak ada anaknya disini walaupun perempuan paham nah ini kalau sudah kesini-sini logikanya sudah menyambung sampai disini ini yang terakhir yang terakhir begini saudara umumnya saudara itu kan kandung sangat jarang kita punya saudara saya kan jarang sekali saya pribadi ini jarang mendapati kasus saudara saya itu sangat jarang yang jarang jangan di om kan gitu kan saudara kandung syaratnya tadi apa saudara kandung ini tidak ada anak laki kan gitu kan tidak ada ayam berarti dalam kasus seperti apa seorang suami wafat tinggali istri tidak punya anak laki ya anggap dia punya anak perempuan saja gitu kan ayahnya tidak ada yang suami yang wafat ini dia punya saudara kandung umumnya saudara kandungnya apa laki sama perempuan disini mulai munculnya saudara kandung itu ya berapa anak perempuannya berapa dua umpamanya lebih ya kan dua per ini sisa laki ini umpamanya satu satu ini dua berhidupan ini laki berhidupan paham sekarang bagaimana kalau begini gak punya anak istri langsung saudara kandung saudara kandungnya siapa oh saudara kandungnya perempuan saja umpamanya ya maka istri sepaham saudara kandungnya ada berapa perempuan dua berarti dia menduduki posisinya siapa ini posisinya anak perempuan berapa keluarga dia menduduki posisinya anak perempuan gede maka jadi saudara itu yang baik jangan waris yang muncul gak waris yang gak muncul kalau saudara perempuannya satu saudara kandung perempuan satu berapa pernah Tuhan paham kalau begini ini kasus berapa kasus satu ya kan disini begini ini kasus dua kasus tiga anak perempuan ada dan ini saudara perempuan saja kandung perempuan anak anak perempuan ada setengah kalau satu ya kan atau dua ini ini kan ya oke saudara kandung perempuan ayo ya ini yang saya katakan tadi disini tadi ya bisa dapat sisa paham kalau ada saudara lakinya ya sama dapat sisa ada saudara laki disini ya paham paham disini saya kira sampai disini aja nanti kita kembangkan lewat tanya jauh dan diskusi nanti istirahat biar capek otak mewah kalau banyak masalah yang disini silahkan kalau nanya di luar enggak sama andai saya kan bilang andai andai yang ada saudara perempuan kemana perginya kalau ada laki jelas mereka akan dapat berapa sisa kalau ada saudara laki tapi kalau enggak ada saudara laki cuman ada saudara kandung perempuan doang dia juga dapat sisa kalau ngumpul saudara kandung sama saudara seayah mana yang lebih didulukan kandung tapi kalau kasusnya begini saudara kandungnya cewek saudara seayahnya laki perempuan maka saudara seayah dapat sisa itu ya yang ini aja dulu masukin ke otak pakai lem biar baik nanti kita diskusikan setelah luhur istirahat dulu otaknya sudah mulai panas kalau ada duitnya kita break dulu silahkan yang istirahat selamat 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 selamat